hai 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 gimana 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 lagi ramai itu kofi gimana lagi lebih rame ya pertama-tama saya berterima kasih nih sama teman-teman wartawan yang sudah ikut mengapresiasi karena selama ini memang saya diam bukan berarti salah tapi saya coba memahami dengan saya bersabar atau itu saudara saya juga atau mereka juga bukan orang lain lah boleh dibilang tapi kok sehari dua hari tiga hari makin kesini kok kayak keranjingan gitu ya keranjingan itu apa ya makin jadi makin jadi makin jadi pernyataannya makin jadi fitnahnya makin jadi sampai-sampai keluar kalimat saya akan laporkan solmet supaya solmet kapok nah kalimat itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia benar saya salah akhirnya saya berpikir sepertinya perlu di respon yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih sebelum masuk respon saya ya Hai tanggal nanti kita bisa cek tanggal berapa tapi panitia saat mengundang saya lengkap bukti WhatsAppnya lengkap bukti tulisannya bagaimana Pak Suwarna yang mengatasnamakan panitia itu mengundang saya di Pangalengan Bandung Cisewu Pangalengan Bandung Hai kenapa saya ambil karena tanggal 25 saya di Pangalengan 26 siang saya di Pangalengan jadi ketika dia minta malam di Pangalengan saya iakan karena besok pagi saya harus ada syuting jam 8 jadi kalau keluar dari situ rasanya berat karena saya perlu istirahat perjalanan dari Pangalengan saja ke Jakarta itu bisa sampai lima jam nah ternyata jam tiga setelah saya selesai acara di Pangalengan siang siang itu ya selesai jam tiga masuk asar saat ngobrol dengan panitia di Pangalengan datanglah panitia Cisewu bersama Ustadz Suwarna bersama Pak Suwarna datang Hai pagi kita berangkat sekarang berangkat sekarang kemana Hai loh ini acara jauh dua jam ke Garut indah lillahi bukannya di Pangalengan malam ini saya kaget dong bukan ini di Garut jadi Cisewu itu bukan Pangalengan bukan Garut nah ini undangannya udah nggak tahu nah saling menyalahkan akhirnya saya sampaikan kepada panitia berangkatlah kalian dulu kasih saya berpikir Insyaallah bahwa ada maghrib akan ada keputusan akhirnya mereka berangkat kurang lebih asal itu duluan nah saya di satu tempat gitu ya di losmen lah boleh dibilang saya tempat istirahat itu malam saya ngobrol diskusi sama teman-teman nah nah tapi jawaban Ustadz Hasan saat itu pulang aja Giai karena sudah di luar konteks perjanjian bukan Pangalengan tapi Garut Cisewu dua jam kurang lebih dari Pangalengan saya berpikir merenung lagi tapi kasihan saat ini jamaah mungkin sudah kumpul sudah ramai sudah lah kita berangkat walaupun saya harus berhitung besok sampai Jakarta itu jam berapa kodarullah ini takdirnya Allah ini tiba-tiba begitu saya sampai di Talamo atau apa gitu namanya ya saya coba cek ya itu ada jalan putus entah longsor entah jembatan putus entah apa saya enggak tahu petugas minta kita untuk balik karena tidak bisa rewat itu sekitar jam berapa kurang lebih jam 8 jam 8.30 karena badan maghrib saya udah ambil keputusan kita berangkat Hai Nah saya tanya mau petugas ada jalan alternatif enggak ada paustat tuh lewat situ Allah kali jalannya asyik satu jalur mobil saya gede Hai udah kita masukin sampai di tengah-tengah arus dari bawah ikan mereka kan yang sebelah sana maka juga bisa lewat nih lewatin dari situ juga itu sudah terlalu padat Hai sampai-sampai kita tuh ngejepit aja udah ngejepit aja setengah jam nggak bisa kemana-mana sampai akhirnya datanglah petugas yang mengatur udah pulang aja paustat susah lewat kenapa karena panjang betul di bawah Hai pertanyaannya mau ditabrakin tuh mobil di depan itu kan nggak mungkin di depan longsor cari alternatif udah nggak bisa lewat petugas yang suruh balik kita puter akhirnya dan itu ada videonya saya videokan dan itu sudah saya kirim ke Pak Pisna ya lurah ngakunya ke Pak Suarna udah saya kirim ini keadaan begini ibarat orang nih force major di depan ada bencana sudah mencoba tetap tidak bisa dilewati mau bagaimana saya udah setengah jam lebih disini tunggu-tunggu tunggu nunggunya aja bisa hampir satu setengah jam itu kalau lancar kalau macet dua jam bolak-balik empat jam jam udah setengah sembilan apa enggak ditimpukin lah gitu cuman buat dieksekusi saya disono nah itu kalau bisa lewat kalau bisa tapi memang nggak bisa karena harusnya kuat karena hari minggu orang pulang liburan wajib datang harus datang dalam hati saya ya Allah sudah lah kamu berbohong soal tempat seyogianya saya tidak datang aja nggak masalah karena kamu sudah bohong dari awal ngundang ini dengan hati yang lapang pertimbangan kemanusiaan saya tetap mau datang di tengah jalan ada kendala jalan longsor kemudian saya coba mengalihkan lewat arus yang diminta ternyata tidak bisa juga di fitnah lagi mana rokok scene saya dibawa kabur 25 slot nah sekalian promo bisa-bisa kan iya dong kan faktanya emang rokok scene saya dibawa kabur 25 slot nggak dibayar sampai ginian itu saya rela loh sayang istri udahlah sudah lah manusia dah hilangnya saya nggak pernah tahu takutnya mobil sampai lecet atasnya udah kena penghalang tuh udah saya enggak ada cerita ABCD setelan sendiri tuh persoalan tau-tau kok asyik gitu ya fitnahin orang dan bikin berita bikin fitnah terus pakai bilang harus dilaporkan ke polisi kalau sudah keterlaluan segala macem dari situ saya mulai istighoroh dulu waktu ada ayah saya ayah saya selalu bilang jangan biarkan orang berbuat begitu kepada kita jangan kata ayah ayah udah meninggal nih ayah saya udah nggak ada sekarang waktu saya menentukan pilihan sendiri nah setelah saya melihat berita kok didiemin makin keterlaluan gitu ya seolah-olah orang yang sabar orang yang diem dianggap salah sampai keluar statement wah akan melaporkan ke polisi topoldar segala macem biar solnet kapok saya bacanya tuh kayak orang Asya Allah dia nggak sadar apa kalau dia ngundangnya ke Pangalengan Bandung tapi dia larikan saya ke darut maka inilah pernyataan saya sekarang setelah tadi nih kita lihat ya fakta sekaligus informasi yang saya miliki soal apa namanya latar belakang kemudian saya sudah sampaikan soal kenapa tidak tidak sampai ke lokasi karena ada bencana ada musibah kemudian kenapa saya harus ambil sikap hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Suarna dan Pak Tisna berhari-hari saya perhatikan berita Anda ingin melaporkan saya ke polisi maka dalam waktu dua kali 24 jam kalau Anda tidak laporkan saya ke polisi Anda yang saya laporkan Hai statement unik ini rokok sih emang kalau merokok sih rada unik rada unik jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Pak Suarna dan Pak Tisna yang sudah melontarkan fitnah bahkan mengancam untuk melaporkan saya ke polisi dengan membuat opini-opini di media saat ini saya sampaikan kepada saudara Suarna dan saudara Tisna dua kali 24 jam kalau saudara tidak melaporkan saya ke polisi maka saudara berdua yang akan saya laporkan dan kalau saudara melaporkan saya tetap saya laporkan balik Anda tidak melaporkan saya laporkan juga 2 kali 24 jam hari kedepan jadi kalau berita ini keluar hari Jumat hari Minggu mungkin Semen dia punya waktu melapor saya selasa saya ke polda Jabar Insya Allah kalau yang soal dia bilang bawa kabur uang itu gimana ya bawa kabur rokok uang-uang katanya sudah sudah membayar uang-uang katanya sudah semua ada bukti gitu ya oke kita buka ya rekeningnya eh rekening saya hampir satu T Amin sebut aja ditarik di sini tertulis masih Bandung 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 BNDG berapa ini 2 miliar terima kasih terima kasih